Datang macan kesurupan ingin gagalkan pelantikan, pengakuan Bupati Rohil bertengkar dengan wakilnya. Pengakuan Aprizal Sintong, Bupati Rokan Ilir bertengkar dengan wakilnya hingga nyaris adu jotos saat menghadiri acara pelantikan penghulu atau kepala desa di Rohil. Keduanya bertengkar pada saat menghadiri acara pelantikan penghulu atau kepala desa di Rohil pada Kamis 1 Februari 2024. Bupati Rohil Aprizal Sintong saat dikonfirmasi mengakui bertengkar dengan wakilnya, Sulaiman, pada Kamis 1 Februari 2024. Ya, benar. Kejadian tadi sore di lokasi pelantikan penghulu di Kecamatan Pakaitan. Akui Aprizal, dikutip dari kompas.com. Dia menjelaskan, Sulaiman datang terlambat pada pelantikan penghulu. Dia datang belakangan, acara sudah mulai. Dia datang macam orang kesurupan. Ingin menggagalkan pelantikan penghulu itu. Dia bilang, kenapa saya nggak melapor sama dia? Karena katanya itu wilayah dia. Dia marah-marah membatalkan pelantikan penghulu itu. Sebut Aprizal. Sulaiman marah-marah dan ingin menggagalkan pelantikan penghulu tersebut. Dia bilang, kenapa saya tak melapor sama dia? Karena katanya itu wilayah dia. Dia marah-marah membatalkan pelantikan penghulu itu di Kecamatan Pakaitan. Sebut Aprizal. Aprizal juga mengatakan bahwa Sulaiman sudah ada niat untuk menggagalkan pelantikan penghulu itu. Beberapa hari ini dia sudah ada niat mau bikin walu bupati Pokoknya dia harus bisa mempermalukan bupatilah niatnya Kata Aprizal Dia ingin menggagalkan pelantikan penghulu Tujuannya untuk mempermalukan saya Tambahnya Terpisah Wakil Bupati Rohil Sulaiman juga membenarkan kejadian itu Namun belum memberikan penjelasan lebih lanjut Iya pak Jawab Sulaiman melalui pesan whatsapp kami semalam Beredar rekaman video dekti-detik bupati dan Wakil Bupati Rokan hilir bertengkar Hingga nyaris adu jotos di acara pelantikan kepala desa Keduanya bertengkar pada saat menghadiri acara pelantikan penghulu atau kepala desa di Rohil Video pertengkaran Aprizal Sintong dengan Sulaiman sontak viral Dan beredar di media sosial Kamis 1 Februari 2024 Salah satu video yang beredar terlihat awalnya mereka duduk berdekatan Aprizal Sintong duduk di sebelah kiri Sulaiman Aprizal saat itu menggunakan jas hitam Pakai peci dan Sulaiman memakai baju ke meja putih Pada acara tadi sambutan Kedua terlihat sedang berbicara dan saling pandang Namun Tidak terdengar apa yang mereka bicarakan Karena kerasnya suara musik tari sambutan Lama-kelamaan nada bicara mereka semakin tinggi Tampak seorang wanita berdiri Diduga istri Aprizal Sintong juga bicara nada tinggi kepada Sulaiman Terlihat juga seorang pria berdiri Mendekati mereka seakan bersiap melerai Benar saja Pada saat Aprizal Sintong hendak berdiri Sulaiman mendorongnya dengan tangan kirinya Aprizal Sintong juga mencoba mendorong balik Tapi cepat dilerai Mereka juga dilihat adu mulut di lokasi keramaian itu Tamu undangan yang hadir langsung berupaya melerai pertengkaran itu Tampak juga seorang anggota berseragam TNI yang duduk di belakang Melerai kedua pejabat daerah tersebut Pada video lain Pertengkaran Aprizal Sintong dan Sulaiman membuat acara menjadi kacau Sosana berubah menjadi heboh Sulaiman terlihat begitu emosi dan meninggalkan lokasi acara Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!